oke kembali lagi disini bersama jebrik channel ya kali ini saya mau mantar tiang panjang buat untuk rap ya di kampung warna-warni Oke sebelum jalan kita cek-cek dulu untuk motor yang saya pakai ya seperti ini ya untuk nyala lampunya disini wipernya juga aktif ya ada strobonya juga di sana ya kalau kalian nyalakan wipernya dan untuk buka pintunya dia langsung kanan-kiri ya langsung kita nah seperti itu oke lanjut untuk animasi yang pertama ya dan ini dia di mas yang pertama ini kepala truknya yang jadi angkat atau dijungkit gitu ya Nah seperti itu Oke lanjut untuk ke animasi yang kedua kita cek ya ini dia ya besi di penahan gandengannya tuh yang dibawa bisa turun naik nah seperti itu oke lanjut untuk animasi yang ketiga kita cek dan ini dia yang muatanya bisa hilang jadi kosongnya Oke langsung aja kita masuk untuk bagian dashboard ya ini dia penampakan dashboardnya disini ada aksesoris nah kipas juga ya tapi tapi disini kipasnya nggak muter ya alias mati gitu ya oke langsung aja kita gas ya pelan-pelan aja sambil kita cek suspensi oke untuk remnya pukernya suspensinya juga udah mantep sparkboard belakangnya tuh yang hitam itu terbisa goyang-goyang ya kalau kalian rem gitu terdepan kebelakangan ke belakang gitu ya Oke kita gas terus untuk ke status modnya sendiri ini free ya gratis nanti kalian bisa cek langsung aja linknya ada di bawahnya ya oke mantep ya warnanya pakem suspensinya mantep ya gratis lagi kita gas aja ya pelan-pelan guys awas aman ya Iya dari sini kita pelok ke kanan ya eh ke kanan bukan ke kanan ini salah itu satu jalur kita lurus ya nah yang benar lurus ya ke kanan itu enggak boleh berboden gitu oke ketegar lagi lagi dibawa goyang-goyang juga dia masih tepil ya nah dari sini baru kita pelok ke kanan oke nah ini sudah lewat mal ya sudah dekat di kampung warna-warni Oke sebentar lagi kita nyampe dan ini dia pintu masuknya ya oke pelan-pelan aja di sini karena jalannya kecil ya guys awas oke oke aman ya iya oke ya sekian dulu dari saya jangan lupa di subscribe ya kalau tidak share komen juga ditunggu nanti update video terbaru dari saya ya oke terima kasih